Pemot itu sudah ditandatangannya Ahiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah mengirim tim ke sana. Kan sudah ditahan. Ya semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk-bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. AKBP Ahiruddin Hasibuan diperiksa di Treskrimumpolda Sumatera Utara hari ini. Pemeriksaan terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa. Apa saja saudara yang sudah didapat dari pemeriksaan ini? Kita tanyakan kepada Kabir Humas, Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi yang terhubung bersama kami melalui saluran telpon. Selamat petang Pak Hadi. Pak Kabir Humas. Selamat petang Mbak. Jadi Pak Hadi, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap AKBP Ahiruddin. Apa yang sudah didapat oleh polisi? Pemeriksaan masih berjalan di Direkturat Kriminal Umum. Kemudian ini adalah bagian dari proses yang sudah berjalan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara A, anak daripada saudara AH. Demikian juga terkait dengan langkah tegas yang dilakukan oleh Kapola Sumut untuk menempatkan dalam tempat khusus kepada saudara A terkait dengan peristiwa di tanggal 21 yang kita kata sebagai pembiarannya itu. Kemudian hari ini juga penyidik meminta keterangan tambahan kembali dari saudara Ken Admiral melalui saluran Zoom yang didampingi oleh ibu atau disaksikan oleh ibu saudara Ken Admiral. Sama ini masih berjalan dan terus berproses. Oke, jadi yang kemudian didalami dari AKBP Ahiruddin hari ini ini soal apanya saja Pak? Ya, terkait dengan kesaksian dia pada saat peristiwa itu terjadi. Oke, soal pembiaran itu? Ya, yang bersangkutan tentunya hadir pada saat ada ya, ada pada saat peristiwa itu. Jadi kita dalami itu. Pak Hadi, informasi yang sempat saya baca juga pada saat penganiayaan itu terjadi ada juga AKBP Ahiruddin ini memerintahkan mengambil senjata. Itu benar? Jadi berdasarkan penggeledahan yang sudah dilakukan kemarin malam dari pukul 16 sore ya sampai dengan 19.30 yang dipimpin oleh Pak Dirkrimpung di rumah yang bersangkutan ada beberapa barang bukti yang diamankan. Di antaranya itu ada satu kotak ya, satu kotak isi kosong tetapi ada di atasnya itu logo atau tulisan ya, bukan tulisan namanya gambar ya, gambar airsoft gun. Kemudian yang kedua itu ada satu tengah pemainan yang kita amankan. Kemudian ada dekoder CCTV yang juga diamankan oleh penggiri kemarin. Jadi sampai sejauh ini kita tidak menemukan hal itu. Oke, jadi barang-barang itu sudah diamankan. Jadi kemungkinan senjata yang sempat disebut disuruh mengambil itu mungkin airsoft gun itu begitu kah? Saya tidak bisa mengatakan itu kemungkinan tetapi yang jelas sendiri sudah melakukan penggeledahan itu. Oke, baik. Tadi Anda menyebut soal pemeriksaan terhadap Ken Admiral juga sudah dilakukan begitu Pak Kabin. Pemeriksaan tambahan ya. Oke, apa informasi tambahan yang didapat dari situ? Ini masih berlangsung. Sekarang ini sedang berlangsung? Iya, masih berlangsung. Yang mau didalami apa Pak? Apa yang kurang lengkap dari laporannya yang sebelumnya? Iya, tentunya kan penyidik harus mencari terus informasi yang terkait dengan peristiwa di tanggal 21 itu ya. Tanggal 23 April kemarin karena saudara Ken Admiral ini juga punya waktu yang sangat tingkat. Dia harus kembali lagi ke Inggris. Tentu pemeriksaan yang dilakukan di tanggal 23 itu juga banyak hal yang masih harus digali dari pelapor atau saksi korban ini. Jadi hari ini tadi sore sekitar pukul 17 itu penyidik didampingi oleh orang tua Ken Admiral untuk melakukan zoom terkait dengan pemeriksaan tambahan. Pak, ini kan kejadiannya sudah lama ya Desember lalu. Mas Yiraka juga mengomentari soal lamanya proses sampai viral dulu baru kemudian ada penetapan tersangka. Apakah memang benar demikian Pak? Jadi saya sampaikan kembali bahwa kasus ini dua laporan Pak. Ini adalah kasus saling lapor. Kasus saling lapor di tanggal 22 Desember 2022 ini Ken Admiral sebagai pelapor. Kemudian di tanggal 23 Desember 2023 sehari setelahnya Aditya juga melaporkan kasus yang sama, peristiwa yang sama, TKP-nya yang sama, cerita yang berbeda diantara pelapor masing-masing ini. Nah tentunya penyidik kan harus cermat, kemudian harus hati-hati untuk bisa mempaksakan kedua laporan ini. Kita pun juga tidak terburu-buru untuk menetapkan status tersangka. Harus banyak mengumpulkan, apa namanya, mencari dan mengumpulkan alat bukti. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Polestabes Medan. Sesaat atau pada setelah menerima laporan di tanggal 22 untuk pelaporkan Admiral. Mereka sudah lakukan dengan penyelidikan, dengan olah TKP, dengan rentetan dari bulan Januari itu memanggil saksi-saksi yang disebutkan dalam laporan. Kemudian terlapor itu semua sudah. Di tanggal 7 Februari, penyidik itu menetapkan, ulangi, menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya bahwa proses ini berjalan. Proses yang dilakukan oleh penyidik ini berjalan. Hanya memang betul bahwa penyidik Polestabes Medan itu belum memeriksa sodara keadmiral, pelapor, atau saksi korban ini dikarenakan yang bersangkutan itu berada di luar negeri. Itu yang bikin lama begitu ya Pak Hadi ya? Beberapa hari setelah pelaporan, Ken Admiral ini kembali untuk melanjutkan studi. Kemudian yang berikutnya Mbak, ini respon sebenarnya respon yang kita berikan. Dari Bapak Kapola begitu ada ibu Ken Admiral meminta atau memohon bahwa kasus ini untuk ditangani Polda, kita meresponnya kasus ini ditarik ke Polda tanggal 28 Maret, bekerja penyidik dan lain segala macemnya. Di tanggal 23 April baru Ken Admiral ini hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan secara utuh. Di tanggal 23 April, jadi hari minggu kemarin itu Mbak, hari minggu kemarin itu Ken Admiral baru memberikan keterangan sebagai saksi korban. Di tanggal 25 itu penyidik sudah bisa menetapkan status tersangka terhadap anak dari AHA ini. Baik, Pak Hadi Wahyudi, Kompas Hadi Wahyudi, Kabin Humas Polda, Sumatera Utara, terima kasih atas informasinya Pak di Sapa Indonesia Malam Sehat selalu Pak.